Halo, apa kabar? Semoga selalu baik, sehat, dan bahagia. Pada kesempatan ini, kita akan belajar menerapkan CloudX Virtual Background tanpa green screen dengan Snap Camera. Snap Camera ini adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Snapchat, sebuah aplikasi sosial media yang populer mulai tahun 2012. Dan saat ini banyak pesaingnya tentunya ya. Sebelum kita mulai, teman-teman bisa like video ini, subscribe channelnya, dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan update terkini dari channel ini. Teman-teman juga bisa melihat penerapan CloudX Virtual Background dengan XSplit VCam pada link teaser di atas. Sebelum kita melakukan praktek, kita simak dulu presentasi singkat mengenai gambaran umum daripada CloudX Virtual Background dengan Snap Camera ini. Pertama, kita download dengan kata kunci Snap Camera Download. Setelah kita berhasil mendownload, kita install dengan default install. Pada umumnya dengan klik next, next, dan ini. Setelah aplikasi terinstall, kita mencari template begitu. Template yang kita cari terkait dengan virtual meeting, umumnya berupa background pemandangan begitu, atau background ruangan. Nah, contohnya mountain begitu. Setelah kita klik mountain, kita pilih template yang sesuai, lalu template-nya berganti seperti ini. Ada virtual background. Kemudian secara otomatis, apa yang kita ganti di Snap Camera akan juga terganti di virtual meeting-nya. Dalam hal ini CloudX. bila kita ingin background yang transparan, pilih template green screen. Ini kita pilih green screen, dan otomatis sebenarnya ini menjadi transparan. Lanjut, setelah konfiguran di Snap Camera selesai, kita virtual meeting-nya CloudX, kita pilih video, dan pilih kameranya menjadi Snap Camera. Oke, kita lanjut praktek. Pertama, kita download Snap Camera dengan kata kunci Snap Camera Download. Nah, setelah itu kita download. Nah, ini sudah selesai. Klik dan install. Next, next, next. Kita create desktop shortcut. Next, dan install. Oke, ini instalasinya setelah selesai. Icon-nya setelah ada, dan kita klik finish. Selanjutnya, kita klik untuk aktifasi Snap Camera. Baik, ini tampilan awal dari Snap Camera dengan default template cards. Kita perlu cek ya, lebih awalnya, bahwa settingan kameranya sudah webcam kita, dan resolusinya default. Kita pastikan juga komputer kita, minimum memiliki prosesor Core i3, tapi direkomendasikan menggunakan Core i5, karena standar Core i3-nya adalah standar minimum yang dipersyaratkan. Oke, kita ganti background dari Snap Camera ini misalnya dengan building. Yang ini contohnya. Kita klik saja. Nah, ada latar background building. Sebelumnya dengan latar background seperti ini tentunya kurang pas ya, untuk virtual meeting bisnis atau profesional. Maka darah itu kita, walaupun dalam kondisi ruangan yang tidak layak, kita pastikan kita memiliki background yang profesional dalam virtual meeting pekerjaan seperti itu. Oke, gambar yang lain misalnya mountain gitu. Disini sudah saya berikan bintang untuk yang terverifikasi sebelumnya. Nah, seperti ini contohnya. Setelah kita memilih background tadi, kita buka Cloud Text-nya, dan pilih Snap Camera sebagai source, dan kita buka. Background yang sebelumnya kurang layak, telah ditutupi dan diganti dengan background virtual oleh Snap Camera. Bila kita mengganti misalnya background di Snap Camera, otomatis di Cloud Text-nya pun terganti seperti ini. Bila kita memerlukan background yang transparent, kita search dengan kata kunci green screen. Nah, ini yang kita gunakan green screen. Bila di Cloud Text-nya, kita sehubungan dengan ini, Cloud Text dengan akun host ya. Nah, kita bisa memilih virtual background juga. Namun, dalam hal misalnya transparent, seperti ini warnanya akan menjadi hijau. dan tentu di Cloud Text-nya, kita bisa memilih yang mana virtual background yang kita bisa pilih, sehingga provider dari virtual background ini adalah aplikasi Cloud Text-nya sendiri. Oke, ini virtual background yang dari Cloud Text-nya, yang ini transparent background dari aplikasi Snap Camera. Demikian, semoga bermanfaat. Sekian tutorial virtual background dengan aplikasi Snap Camera pada kesempatan ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.